Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Judul kotbah pada sore hari ini berjudul tempat yang lebih tinggi Tempat yang lebih tinggi Kita baru saja memasuki awal tahun 2024 Tak terasa ya kita sudah berada di minggu ketiga ya di pertengahan bulan Tentu banyak harapan di dalam kehidupan kita Kita ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi Kita ingin dapat semakin hari semakin meningkat di dalam kehidupan kita Tentu di dalam pekerjaan kita ingin dapat meningkatkan karir kita di dalam usaha kita Di dalam pendidikan kita, kita mau lebih baik lagi di tahun yang baru ini Tentu banyak ya harapan-harapan di dalam hidup kita Tetapi apakah kita pernah memikirkan bahwa Saya ingin di tahun 2024 ini saya memiliki iman kerohanian yang lebih tinggi lagi Seperti ketika kita akan naik ke suatu gunung yang tinggi ya Itu adalah tujuan kita di atas Ketika kita mendaki, kita harus berusaha untuk mencapai tempat yang lebih tinggi lagi Tetapi jika kita diam di tempat, apalagi turun, itu kita harus berhati-hati Karena artinya iman kita menjadi datar Bahkan iman kita menjadi menurun Kita akan semakin jauh dari Tuhan kita Kita akan menjadi semakin jauh dari juru selamat kita Karena itu kita mau berusaha di tahun yang baru ini Kita mau sama-sama, ini juga ditujukan untuk saya Kita mau dapat lebih tinggi lagi di dalam iman kerohanian kita di dalam Tuhan Jadi pada tahun yang baru ini, saya ingin mencapai Kita akan mencapai tempat yang lebih tinggi lagi Kita buka Masmur Pasal 61 ayat yang kedua Saya baca dari Masmur Pasal 61 ayat 2 Mungkin di Alkitab Buku ada yang di ayat 3 Kita akan baca sama-sama, Masmur Pasal 61 ayat 2 Dari ujung bumi, aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku Di sini, Daud berseru kepada Tuhan Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku Kalau kita lihat, zaman sekarang ya Di dalam kondisi masyarakat dunia Sebenarnya perkataan ini agak tidak lazim Tidak umum ya Karena orang sukanya berada di zona nyaman Maksudnya yang datar-datar aja deh Gak usah capek-capek Gak mau berusaha naik ke tempat yang lebih tinggi Tapi di sini Daud berkata ya Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku Di sini artinya Daud tahu bahwa dia sebenarnya gak mampu Terlalu tinggi buat dia Tetapi kenapa Daud mau naik lagi Karena dia terpaksa Dia harus bisa naik ke tempat yang lebih tinggi Karena hanya di tempat yang lebih tinggi itu Dia akan mendapatkan keselamatan dia Seperti saat ini saudari ya Jika terjadi banjir besar Atau ada beberapa tahun yang lalu Kita tahu ya Ada tsunami Air begitu tinggi Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi Bahkan sampai naik ke atas atap rumah Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita Kalau tidak kita akan tenggelam Dan kita akan berusaha naik lebih tinggi lagi Untuk dapat menyelamatkan diri kita Begitu pula yang dilakukan dan yang terjadi kepada Daud Musuh-musuhnya begitu kuat Ingin membunuh dia Ingin menyerang dia Dia butuh naik ke tempat yang lebih tinggi Dia ingin menyerang ke tempat yang lebih tinggi Jika kita mau merenung Sosodari melihat ke belakang Ke tahun 2023 Mungkin kita bisa mengingat kembali Oh ternyata banyak hal-hal yang membuat kita Begitu menderita ataupun menekan kita Baik bagi yang bekerja Baik bagi yang berusaha Maupun dalam hal kesehatan Kita tahu Tahun demi tahun kondisi semakin berat Karena Alkitab sendiri juga mengatakan Bahwa akhir zaman kondisi dunia akan semakin memburuk Akan semakin berat bagi manusia Tetapi apakah kita melihat Masalah-masalah yang kita hadapi itu Sebagai proses dari Tuhan Agar kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi Sebab jika hidup kita Terus menerus berada di zona nyaman Maka tanpa kita sadari Iman korhanian kita dapat menjadi lemah Kalau kita mau lihat Saudara-saudari Si iman kita di gereja ini yang Wah sudah lama di dalam gereja Dan tidak meninggalkan Tuhan Karena apa iman mereka bisa begitu kuat Karena mereka telah diproses Melalui masalah-masalah Di dalam kehidupan mereka Mereka dapat tetap terus bersandar Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan Tapi bagi orang-orang yang berada di zona nyaman Belum tentu mereka dapat bertahan Karena itu ketika kita mau melihat Kembali kehidupan kita Dan kita tahu bahwa ada masalah Ada tekanan yang harus kita hadapi Maka kita harus melihat Itu adalah proses dari Tuhan untuk kita Kita harus melihat dari pandangan Tuhan Jangan hanya dari pandangan kita sebagai manusia Kalau dari pandangan kita sebagai manusia Aduh kayaknya gak enak banget sih Dapat sakit penyakit Masalah ekonomi Masalah yang lainnya Kayaknya saya gak mau itu semua Tetapi pandangan Tuhan berbeda Tuhan ingin melalui masalah-masalah tersebut Kita mau naik ke gunung batu Ke tempat yang lebih tinggi lagi Di dalam iman kita Kita sama-sama buka ulangan pasal 11 Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12 Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12 Kita akan kembali baca bersama-sama Sosodari Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12 Tetapi negeri kemana kamu pergi Untuk mendudukinya Ialah negeri yang bergunung-gunung Dan berlembah-lembah Yang mendapat air sebanyak hujan Yang turun dari langit Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya Dari awal sampai akhir tahun Ini adalah penjelasan Tuhan Kepada bangsa Israel Mengenai negeri perjanjian Yang akan diberikan kepada mereka Karena bangsa Israel Belum pernah ke sana Mereka belum tahu kondisinya Seperti apa sih Tanda Perjanjian Musa pun pemimpin mereka Belum pernah ke sana Tuhan memberitahu ya Bahwa negeri tersebut Bergunung-gunung Dan berlembah-lembah Artinya apa Sosodari Negerinya bukanlah tempat yang datar Sosodari Tetapi ada gunung Ada gunung Ada bukit Ada lembah Turun Artinya di dalam kehidupan kita Belum tentu semua akan baik Kelihatannya menaik terus Mungkin ada Suatu waktu kita akan menghadapi Masalah dan tekanan Tetapi Jika kita mau renungkan lebih lagi Di tempat yang rendah itu Justru banyak airnya Air kita tahu ya Kalau air hujan Itu dia akan mengalir Dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Dia akan turun Sehingga di bagian lembah Itu akan banyak air Akan ada sungai Air akan mengalir Di dalam kehidupan kita Apa kita dapat merasakan Di dalam tekanan-tekanan hidup kita Bahwa kasih karunia Tuhan Justru berlimpah Di dalam hidup kita Musa Pemimpin bangsa Israel Kita tahu Karena dia melakukan Satu kesalahan Dia tidak menghormati Tuhan Dia tidak diizinkan Tuhan Untuk memasuki Tanah perjanjian Tetapi Musa ingin melihat Tanah perjanjian tersebut Kita buka Ulangan pasal 34 Ulangan pasal 34 Ayat 1 Kita kembali baca Bersama-sama Sesudari Suaranya tadi saya dengar Masih sayup-sayup Mudah-mudahan Belum pada ngantuk Oke kita akan Baca kembali Ulangan pasal 34 Ayat 1 Kemudian Naiklah Musa Dari dataran Moab Ke atas gunung Nebo Yakni ke atas Puncak Pisgak Yang ditentangan Jericho Lalu Tuhan Memperlihatkan Kepadanya Seluruh negeri itu Daerah Gilead Sampai ke kota Dan Kita lihat Musa ingin Melihat Tanah perjanjian Apa yang harus Dia lakukan Kita lihat Musa ingin melihat Tuhan berkata Aku tidak mengizinkan Kau masuk Tetapi Aku mengizinkan Kau untuk melihat Tanah perjanjian Tersebut Musa harus naik Ke atas gunung Yang tinggi Ke atas gunung Nebo Dikatakan Yakni ke atas Puncak Pisgak Gunung yang Tinggi Harus ke atas Puncak Jika Musa Tidak mau naik Jika dia merasa Aduh Susah sekali Naik begitu tinggi Mendingan saya Di bawah saja Apakah dia bisa Melihat Tanah perjanjian Tentu tidak bisa Tentu tidak bisa Dia harus Mau naik Ke atas gunung Yang tinggi Baru dia bisa Melihat Tanah perjanjian Tersebut Begitu pula Dengan kita Saat ini Jika saat ini Kita Tidak mau Naik ke gunung Yang tinggi Kita hanya Mau di tempat datar Disibukkan Dengan segala Pekerjaan Dan usaha Kita Tiap hari Sibuk Mengurus Hal-hal Duniawi Tidak mau Memiliki Iman Kerohanian Yang lebih Tinggi Lagi Di dalam Tuhan Maka kita Tidak akan Dapat Melihat Apa yang Tuhan Inginkan Untuk kita Lihat Karena ketika Kita dapat Naik Ke tempat Yang lebih Tinggi Tersebut Maka pandangan Kita akan Berubah Karena dulu Kalau kita Di tempat Yang datar Kita akan Melihat Wah Betapa Enak Punya rumah Besar Mobil Mewah Uang Banyak Itu yang Kita pikir Adalah Hal Yang Baik Tetapi ketika Kita mau Menaikan Iman Kerohanian Kita Berusaha Tentu Tidak mudah Dari hal Ini Maka pandangan Kita Itu akan Berubah Hal-hal Yang dulu Mungkin Menurut kita Begitu ingin Kita kejar Itu akan Kita anggap Ternyata Tidaklah Seperti itu Karena kita akan Melihat Dari Sudut Pandang Tuhan Kita akan Melihat Dari Mata Rohani Kita Kita Sama-sama Buka Kitab Ephesus Pasal 1 Kita akan Ayat 17 Sampai 19 Kita akan Kembali Baca Bersama 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 Ephesus 1 E17 Sampai 19 Dan Meminta Kepada Allah Tuhan Kita Yesus Kristus Yaitu Bapak Yang Mulia Itu Supaya Ia Memberikan Kepadamu Roh Hikmat Dan Wahyu Untuk Mengenal Dia Dengan Benar Dan Supaya Ia Menjadikan Mata Hatimu Terang Agar Kamu Mengerti Pengharapan Apakah Yang Terkandung Dalam Panggilannya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian Yang Ditentukannya Bagi Orang-orang Kudus Dan Betapa Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Kalau Kita Membaca Ayat Firman Ini Saudari Kita Baru Sadar Bahwa Apa Yang Sebenarnya Tuhan Berikan Itu Begitu Bernilai Begitu Luar Biasa Untuk Kita Ini Adalah Doa Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Efesus Daud Tidak Berdoa Untuk Hal-hal Jasmani Dari Jemaat Di Efesus Tetapi Rasul Paulus Berdoa Agar Jemaat Di Efesus Mendapatkan Roh Hikmat Dan Wahyu Untuk Mengenal Tuhan Dengan Benar Ayat Ayat Dikatakan Pengharapan Apakah Yang Terkandung Dalam Panggilannya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian Yang Ditentukannya Bagi Orang Orang Kudus Betapa Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Jika Musa Saat Itu Hanya Mau Berada Di Dataran Moab Tidak Mau Naik Ke Atas Gunung Maka Dia Tidak Kan Bisa Melihat Tanah Perjanjian Kita Tahu Bahwa Tanah Moab Itu Bukanlah Diperuntukkan Untuk Bangsa Israel Itu Untuk Bangsa Non Yahudi Mereka Tidak Diizinkan Tuhan Untuk Tinggal Di Sana Mereka Harus Masuk Ke Dalam Tanah Perjanjian Begitu Pula Dengan Kita Saudari Tuhan Tidak Ingin Kita Mencintai Dunia Ini Dan Ingin Tinggal Selama Lamanya Di Dalam Dunia Ini Ini Adalah Hal Yang Harus Kita Ingat Termasuk Juga Untuk Saya Tuhan Tuhan Tidak Tidak Akan Memberikan Dunia Ini Untuk Kita Saya Ulang Sekali Lagi Karena Ini Penting Sekali Tuhan Tidak Akan Memberikan Dunia Ini Untuk Kita Karena Tempat Tinggal Kita Bukan Disini Tempat Tinggal Kita Adalah Di Kerajaan Sorga Saudari Kita Di Dunia Ini Hanya Sementara Tetapi Seringkali Si Iblis Mengalihkan Pandangan Kita Dia Ingin Kita Melihat Keindahan Yang Ada Di Dunia Ini Agar Pandangan Kita Salah Agar Kita Tidak Melihat Kepada Tuhan Tetapi Melihat Kepada Begitu Nikmat Dan Megah Dunia Ini Padahal Jika Kita Dapat Mengarahkan Pandangan Kita Dengan Benar Seperti Apa Yang Dialami Oleh Rasul Paulus Apa Yang Rasul Paulus Katakan Apa Yang Dulu Kuanggap Keuntungan Bagiku Apa Yang Dulu Menurut Dia Begitu Berharga Sekarang Dianggap Sebagai Sampah Sesedari Karena Di Ayat 18 Rasul Paulus Katakan Kepada Jemaat Di Efesus Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian Yang Ditentukannya Bagi Orang Orang Kudus Tetapi Tetapi Si Iblis Tidak Suka Saudari Dan Kita Pun Secara Daging Seringkali Teralihkan Padangan Kita Kepada Dunia Ini Saat kita Menghadapi Masalah Masalah Berat Sakit Penyakit Masalah Ekonomi Tekanan Tekanan Di Dalam Hidup Kemana Mata Kita Memandang Sosodari Kalau Kita Berada Di Tempat Yang Rendah Di Tanah Moab Di Dunia Ini Maka Kita Merasa Bahwa Kita Begitu Menderita Karena Kita Kehilangan Semua Kenikmatan Itu Tetapi Ketika Ketika Kita Bisa Naik Ke Gunung Yang Tinggi Iman Kita Bisa Naik Ke Gunung Yang Tinggi Kita Melihat Tanah Perjanjian Itu Itulah Harapan Kita Kita Nggak Akan Pernah Yang Namanya Aduh Saya Kehilangan Harapan Lagi Dalam Hidup Karena Kita Tahu Apa Pengharapan Kita Bukan Di Dunia Ini Sosodari Mulai Dari Hari Kebaktian Jumat Malam Sampai Sabat Pagi Tadi Kita Banyak Mendengar Saudari Lina Dan Pendeta Paulus Mengatakan Bahwa Kita Harus Terus Memperbaiki Iman Kerohanian Kita Mereka Kita Terus 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 Mereka Paulus Katakan Tadi Pagi Mana Kita Pilih Kita Lebih Suka Krumah Duka Atau Krumah Pesta Mereka Suka Mereka Suka Suka Binyi Or Suka Mereka Lebih Penting Untuk Kita Buka Matius Pasal 4 8 Matius Pasal 4 8 Kita Baca Sama Sama Kembali Matius Pasal 4 8 Dan Iblis Membawanya Pula Ke atas Gunung Yang Sangat Tinggi Dan Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerajaan Dunia Dengan Kemegahannya Ini adalah Ketika Tuhan Yesus Dicobai Oleh Si Iblis Ternyata Iblis Bisa Juga Membawa Kita Ketempat Yang Tinggi Sosodari Ke Gunung Yang Sangat Tinggi Dikatakan Tetapi Apa Yang Si Iblis Ingin Kita Lihat Beda Dengan Apa Yang Tuhan Ingin Kita Lihat Yang Iblis Ingin Untuk Kita Lihat Anak Manusia Ini Seperti Ini Seperti Cobaan Yang Dia Berikan Yang Iblis Berikan Kepada Tuhan Yesus Memperlihatkan Kepada Tuhan Yesus Semua Kerajaan Dunia Dengan Kemegahannya Tetapi Ada Harga Yang Harus Dibayar Ayat Sembilan Sosodari Kita Baca Sama-sama Matius Pasal Empat Ayat Sembilan Tuhan Yesus Dicobai Sosodari Pencobaan Ini Sama Sosodari Juga Diberikan Kepada Kita Karena Kekurangan Bukan Kekurangan Kelemahan Kita Sebagai Manusia Ialah Apa Yang Kita Lihat Mata Kita Ini Lemah Sosodari Karena Itu Si Iblis Akan Berusaha Memperlihatkan Kepada Kita Kenikmatan Kenikmatan Keindahan Keindahan Dunia Ini Ada Yang Mengatakan Bahwa Seandainya Kita Nggak Bisa Melihat Maaf Ya Kita Buta Misalnya Seperti Itu Apakah Kita Menginginkan Rumah Yang Besar Saya Rasa Tidak Karena Makin Besar Itu Rumah Kalau Kita Nggak Bisa Ngelihat Yang Ada Tersesat Kita Bingung Di Dalam Rumah Tersebut Apakah Apakah Kita Dapat Melihat Maka Itu Menjadi Suatu Godaan Buat Kita Tapi Apa Perkataan Tuhan Yesus Kepada Si Iblis Ayat Ayat Matius Matius Pasal 4 Ayat 10 Matius 4 Ayat 10 Matius Ayat 10 Hanya Kepada Tuhan Alamu Saja Kita Harus Berbakti Sesedari Kenapa Tuhan Yesus Bisa Berkata Demikian Sesedari Karena Tuhan Yesus Melihat Dengan Mata Rohaninya Bukan Dengan Mata Jasmaninya Karena Bagi Tuhan Bagaimana Mungkin Keindahan Yang kamu Perlihatkan Kepadamu Sebanding Dengan Apa Yang Saya Terima Tapi Ini Berat Buat Kita Sesedari Karena Seringkali Kita Masih Menginginkan Apa Yang Kita Lihat Daripada Apa Yang Tidak Dapat Kita Lihat Seperti Kita Tahu Teknologi Saat Ini Semakin Canggih Ada Yang Namanya Kacamata VR Jadi Orang Pakai Kacamata Tersebut Dapat Melihat Pemandangan Sakan Akan Berada Di Sana Kacamata VR Virtual Reality Jadi Sekarang Kita Masuk Kedalam Gambar Tersebut Kedalam Film Tersebut Nah Kita Kita Bisa Melihat Negara Lain Yang Kita Belum Pernah Kesana Melalui Kacamata VR Tersebut Begitu Nyata Keliatannya Begitu Indah Tetapi Apakah Itu Benar Benar Nyata Sosidari Tidak Ketika Kita Lepaskan Hilang Semua Bukan Itu Kenyataan Seperti Juga Dengan Dunia Ini Kita Tahu Suatu Saat Dunia Ini Akan Hancur Sosidari Tempat Kita Bukan Disini Sosidari Ada Sebuah Kesaksian Yang Saya Dengar Sosidari Kesaksian Ini Disampaikan Oleh Pendeta Geri Sejati Dan Ketika Saya Mendengarnya Saya Merasa Bahwa Ini Begitu Baik Untuk Kita Dikatakan Bahwa Ada Seorang Saudara Seorang Jemaat Yang Dia Seorang Kristen Sosidari Tetapi Setiap Hari Dia Memikirkan Aduh Bagaimana Caranya Supaya Saya Bisa Kaya Supaya Saya Bisa Kaya Karena Dia Setiap Hari Membeli Loter Sosidari Undian Karena Berharap Suatu Sati Bisa Menang Loter Undian Dan Dia Bisa Menjadi Orang Kaya Dan Dia Suatu hari Dia Mendapat Mimpi Dan Dalam Mimpinya Mimpinya Tersebut Dia Mendengar Sebuah Suara Bahwa Dia Harus Membeli Sebuah Nomor Loter Dan Ketika Dia Membeli Nomor Loter Tersebut Dia Menang Sosidari Dan Dia Melihat Angka Di dalam Mimpinya Itu Angka Nomor Loter Ada Tujuh Angka Itu Dia Lihat Dengan Jelas Setujuh Angkanya Tetapi Di dalam Mimpinya Dia Juga Tahu Bahwa Suara Itu Bukan Dari Tuhan Karena Dia Tahu Tuhan Tidak Mengizinkan Dia Untuk Membeli Loter Sesudari Dia Tahu Tuhan Tuhan Melarang Kita Anak 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 Menjadi Tahmak Tetapi Di dalam Mimpinya Tersebut Suara Tersebut Mengatakan Kalau Kamu Membeli Nomor Ini Kamu Akan Menang Tetapi Setelah Itu Akan Ada Kematian Di Dalam Keluarga Dan Tidak Lama Kemudian Dia Terbangun Sesudari Dia Bergumul Aduh Gimana Beli Apa Enggak Itu Nomor Ya Karena Nomor Tersebut Masing Ada Di Kepala Dia Dia Nggak Bisa Lupa Jelas Banget Tujuh Nomor Itu Dan Undian Loter Tersebut Akan Diadakan Tidak Lama Lagi Beberapa Hari Lagi Aduh Dia Bergumul Sekali Beli Apa Enggak Ini Kesempatan Emas Tetapi Dia Teringat Perkataan Terakhir Suara Di Dalam Mimpi Tersebut Oke Lagi Sering Selamat Jika Dia Membeli Silence Akhirnya dia putuskan Untuk tidak membeli Tetapi dia masih penasaran Tapi nomor yang keluar Sama gak ya dia masih penasaran Akhirnya benar ya Waktu yang ditunggu tiba Akhirnya pengundian nomor lotre dilakukan Dan angkanya keluar Dan dia sangat terkejut Karena tujuh angka yang dilihat Di dalam mimpi tersebut Sama persis Seperti tujuh angka yang keluar Di dalam undian lotre pada saat itu Dia sempat berkata Aduh kenapa saya gak beli Dia sempat merasa menyesal Tapi akhirnya dia bisa menenangkan diri dia Dia berkata Puji Tuhan Sehingga membelinya Karena kalau tidak Akan ada kematian di dalam keluarga saya Mungkin itu istrinya yang akan meninggal Atau anaknya Atau bahkan mungkin Diri dia sendiri Atau mungkin bukan hanya kematian jasmani Tetapi Jangan-jangan Dia akan mengalami kematian rohani juga Itu sangat mengerikan Dia berkata Dia menceritakan hal itu Kepada pendeta Dan pendeta katakan bahwa Si iblis Memang bisa memberikan Kekayaan kepada manusia Selama kamu menjual Jiwamu untuk dia Si iblis bisa berikan Apa yang kamu mau Dia berkuasa Dunia ini milik dia Dia bisa berikan apapun Untuk kita Selama kita mau memberikan Jiwa kita untuk dia Ketika saya mendengar Kesaksian ini Saya tersadar Sosodari bahwa Seringkali Arah pandangan kita Bisa kehilangan arah Bukan kepada Tuhan Tetapi kepada Kenikmatan dunia ini Seringkali Kita setiap hari Tuhan Kapan saya bisa Sukses Kapan saya bisa Kaya Dan ketika Tuhan Tidak memberikannya Tidak memberikannya Seringkali kita Marah kepada Tuhan Bersungut-sungut Kepada Tuhan Padahal Tuhan tahu Kita belum siap Untuk itu semua Jika kita Jika kita mendapatkan Kekayaan yang Begitu besar Yang kita Idam-idamkan Belum tentu Kita dapat Mempertahankan Iman Korhanian kita Jangan-jangan Kita akan menjadi Orang yang sombong Kita akan meninggalkan Keluarga kita Kita akan melakukan Banyak hal-hal Yang dulu Tidak pernah terfikir Akan kita lakukan Karena itu Kita harus Bersyukur kepada Tuhan Kita harus Percaya kepada Tuhan Untuk apa Semua yang Telah Tuhan Berikan kepada kita Karena sebenarnya Kita tidaklah Berkekurangan Tuhan telah memberikan Kepada kita Cukup Untuk kita semua Tuhan tidak Tuhan tidak Membuat kita Berkekurangan Tetapi seringkali Keinginan mata kita Keinginan daging kita Untuk mendapat Lebih dan lebih lagi Di dunia ini Itu yang membuat Kita menjadi tamak Kita mau Naik Ke atas Gunung rohani Kita Kita Buka Sebagai ayat terakhir Yesaya Pasal 2 Ayat 2 Sampai 3 Kita baca Sama-sama kembali Yesaya Pasal 2 Ayat 2 Sampai 3 Akan terjadi Pada hari-hari Yang terakhir Gunung tempat Rumah Tuhan Akan berdiri tegak Di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi Di atas Bukit-bukit Segala bangsa Akan berduyun-duyun Kesana Dan banyak suku Bangsa Akan pergi Serta berkata Mari kita naik Ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Yaakub Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempuhnya Sebab dari Sion Akan keluar pengajaran Dan firman Tuhan Dari Yerusalem Dikatakan bahwa Pada hari-hari Yang terakhir Gunung tempat Rumah Tuhan Akan berdiri tegak Di hulu Gunung-gunung Apakah Gunung tempat Rumah Tuhan ini Saudari Yaitu Gerejanya Gerejanya Akan menjulang tinggi Dan semua orang akan Datang ke sana Saudari Gerejanya 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 Apakah kita Apakah kita mau Mendaki naik Ke atas Gunung tersebut Mungkin ada beberapa Di antara kita Yang baru saja Dibaptis Mungkin mereka baru Berada di kaki gunung Mungkin ada juga Beberapa di antara kita Yang sudah setengah Perjalanan Di tengah-tengah Naik ke atas Puncak gunung Atau mungkin ada beberapa Yang sudah Hampir sampai di puncak Sudah hampir Akan mendapatkan Apa yang Tuhan Janjikan Tetapi Poin pentingnya adalah Dimanapun saat ini Posisi kita berada Jangan berhenti Apalagi turun Meskipun berat Kita mau terus naik ke atas Kita mau terus Mendaki Kita ingin iman Kerohanian kita Dapat semakin tinggi Di dalam Tuhan Sampai akhirnya Kita mendapatkan Kerajaan kekal tersebut Tinggal bersama dengan Tuhan Kita di surga Biarlah segala kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Amin